Seorang pria berhenti di toko bunga untuk memesan sekat bunga yang akan dipaketkan untuk sang ibu yang tinggal sejauh 250 km darinya. Begitu keluar dari mobilnya, ia melihat seorang gadis kecil berdiri di trotoar jalan sambil menangis terseduh-seduh. Pria itu menghampirinya dan bertanya kenapa ia menangis. Gadis kecil itu pun menjawab. Saya ingin membeli setangkai bunga mawar merah untuk ibu saya, tapi saya cuma punya uang 500 saja, sedang harga mawar itu seribu. Pria itu tersenyum dan berkata, ayo ikut aku nak. Aku akan membelikan bunga yang kau mau. Kemudian ia membelikan gadis kecil itu setangkai mawar merah. Sekaligus memesankan karanan bunga untuk dikirim ke ibunya. Ketika selesai dan hendak pulang, Pria itu menawarkan diri untuk mengantar gadis kecil itu pulang ke rumah. Gadis kecil itu melonjak gembira dan katanya, Ya tentu saja. Maukah bapak mengantarkan ke tempat ibu saya? Kemudian mereka berdua berjalan menuju ke tempat yang ditunjukkan gadis kecil itu. Mata pria itu terbelalak hatinya tiba-tiba seperti runtuh. Kakinya terasa berat untuk melangkah lagi. Dan air mata pun jatuh tak kuasa terbendung. Sementara gadis kecil yang berjalan di depannya terus berjalan, Dan berhenti di depan pusara. Sebuah gundukan makam yang masih basah. Pria itu jongkok dan memeluk gadis kecil itu, Tanpa bisa berkata apa-apa. Hanya air matanya saja yang terus berjatuhan. Berdoalah nak, berdoalah untuk ibumu. Ibumu pasti senang mendengarnya, Lumamnya lirik. Pria itu pun teringat sesuatu. Lalu bergegaslah ia kembali menuju ke toko bunga tadi, Dan membatalkan kirimannya. Ia mengambil karangan bunga yang dipesannya itu, Lalu mengendarai kendaraannya sejauh 250 km menuju rumah ibunya. Terima kasih telah menonton!